Intro Hai, selamat datang kembali di channel kami, itu Hayu Story Apa kabar teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya Hari ini ikutin Hayu potong rambut yuk Kita lagi ada di Alex Salon Tempatnya di perumahan Semawis, Kedung Mundo Gak jauh dari Unimus nih Om Alexnya masih potongin rambut orang sebentar tuh Jadi kita kerawas dulu ya Nih aku lagi dikerawasin Sebelum nanti dipotong sama Om Alex Jadi biasanya Hayu ini agak susah ya Disuruh potong rambut Dan setelah dipotong rambut ya sama Om Alex Langsung deh ketagihan Kalau potong maunya kesini Kalau ngomong soal keramas ini, Hayu paling rajin keramas Soalnya dia kalau latihan sepatu roda pasti Mau pagi, sore, kalau latihan pasti abis latihan selalu keramas Jadi yang gak heran, kalau dirumah itu samponya cepet habis Dan Hayu memang yang paling sering habisin sampo Apalagi nih kalau misuannya sampai tiap hari latihan Udah pasti Sebentar aja samponya udah habis Tapi gak apa-apa juga sih Soalnya kan habis keramas pasti akan seger Udah enak mau Atau kita selagi karena rambutnya udah gak keringetan Dan ya pasti dijamin wangi setiap hari Nah ini dia kenalin Namaku Bule Jadi ini Bule Salah satu kucingnya Om Alex Dan disini tuh banyak banget loh kucingnya Sambil nunggu kita bisa main-main dulu sama Bule Sama kucing-kucing lain juga Om Alex ini suka banget sih sama kucing Terus katanya nih Setiap pagi itu biasanya banyak kucing-kucing liare Yang ada di sekitar rumahnya Dari kampung-kampung gitu pada dateng Karena setiap hari Om Alex tuh udah nyiapin makanan buat mereka Wah keren banget ya Seriusan ini kucing lucu banget Dan gemesin Udah gitu nurut pula Dan lihat tuh badannya gemoy Sambil nunggu ini ayah Mainan juga sama Bule Kayaknya gemes juga ya Mainnya kucing gak nurut banget Sampah deh ini kucing Bener-bener gemesin banget Lihat tuh mukanya kayak gitu Ya lucu kan Nah ini dia Hayu akhirnya dipegang juga Sama Om Alex Ini hayu tuh pengennya potong Pendek Tapi gak terlalu pendek banget Jadi masih bisa diikat Yang penting rapi Dan nanti bakal dikasih sedikit layer gitu ya Jadi Om Alex ini sudah cukup senior Di dunia potong-memotong rambut Karena beliau juga sudah berpengalaman lama Udah puluhan tahun Beliau juga pernah bekerja di salah satu Salon besar yang ada di kota Semarang Dan ceritanya itu Dia itu sejak kecil Sejak sekolah Dia itu bawaannya ke sekolah itu adalah gunting Buat apa sih gunting Jadi serius nih Om Alex itu sekolah Bawanya gunting Nah gunting itu ternyata Buat motong temen-temennya Jadi kayak bikin salon-salonan di sekolah Iya tapi nyalanya gak di jam pelajaran juga kali Pas istirahat Banyak itu temen-temennya pada minta dipotongin rambutnya Bahkan gak cuma temen-temennya Tapi bapak ibu gurunya juga minta dipotong sama om Alex Nah dari keisenan memotong temen-temennya itu Om Alex bisa dapat tambahan uang jajan Atau at least bisa nih dibawa ke kantin Nah stay gratis Atau apalah beli jajan gratis di kantin ya Nah berbekal dari pengalaman itulah Sampai sekarang Jadi pelanggannya banyak banget Bahkan ada pelanggannya yang Sekarang itu dulu pernah dipotong waktu dia kecil Nah sekarang dia udah Udah umur-umur 40 misalnya ya Udah datang bareng anaknya Sama suaminya Jadi dia memang saking cintanya Udah lah danam Pengennya dipotong sama om Alex Jadi om Alex ini telaten banget orangnya Kalau menurut bunda sih Oke lah ya Karena memang anak-anak ini daripada nurut Mau digimanain rambutnya Dan suka nasi sarah juga Misalnya kita mau dipotong ini Model ini Tapi kayaknya ini kurang cocok nih Buat bentuk wajah kamu Bagusnya seperti ini Nah ini yang banyak gak kita dapat sih Dari salon-salon lain Nah biasanya itu kan Kalau kita datang ke salon Mau potong rambut Kita nunjukin nih Modelnya kayak apa Atau kita pengen dipotong seperti ini Tukang potongnya tinggal Potong-potong aja Enggak Enggak ngasih saran Gimana-gimana Tapi kalau om Alex ini beda Jadi Kalau kita pengen potongan model ini Cuman Kalau menurut beliau Ini kayaknya kurang cocok nih Bagusnya diginiin deh Modelnya Nah itu Beliau ngasih saran gitu loh Jadi enaknya disitu Nah buat temen-temen yang Pengen coba juga Potong rambut Dipegang langsung sama Om Alex Boleh nih Nanti bunda kasih alamatnya Di akhir video ya Akhirnya udah selesai juga Terima kasih om Alex Sudah bikin hayu Jadi lebih cantik Lebih seger Dengan potongan yang baru ini Dan terima kasih juga Buat temen-temen yang sudah nonton video Hayu Sampai selesai Jangan lupa Comment Like Dan subscribe Bye-bye Sampai jumpa